Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat IPA? Semoga kalian dalam kondisi baik dan tetap semangat untuk belajar Hari ini kita akan melanjutkan materi, objek IPA dan pengamatannya Pada video pembelajaran bagian kedua ini, kita akan membahas tentang pengukuran Dengan tujuan pembelajaran, menjelaskan tentang konsep pengukuran Dan membandingkan antara satuan baku dan satuan tak baku Menjelaskan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan Yuk kita perhatikan gambar berikut Gambar pertama, Ibu Ani sedang menimbang jeruk seberat 1 kg Gambar kedua, Kak Nia sedang mengukur lengan baju dengan panjang 45 cm Nah, kedua contoh kegiatan yang ada di dalam foto ini disebut dengan pengukuran Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran Yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan Lalu apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur Dan dapat dinyatakan dengan angka beserta satuannya Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran Pada gambar pertama ini, apa yang sedang diukur Ibu Ani? Ya, Ibu Ani sedang mengukur berat jeruk Jadi, berat atau masa disebut dengan besaran Karena dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Jeruk adalah objek pengukuran Angka satunya adalah nilai dari hasil pengukuran Dan kilogram adalah satuannya Karena digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran Sedangkan timbangan adalah alat ukurnya Sahabat Ipa, sekarang yuk kita amati kembali gambar kedua Menurutmu, apa yang sedang diukur oleh Kak Nia? Ya, benar sekali Kak Nia sedang mengukur panjang lengan baju Jadi, panjang disebut besaran Karena dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Lengan baju itu sendiri adalah objek pengukuran Angka 45 adalah nilai hasil pengukuran Dan sentimeter adalah satuannya Karena digunakan sebagai skala pembanding di dalam pengukuran Sedangkan meteran pita atau pita ukur adalah alat ukurnya Itulah tadi dua contoh benda yang dapat dilakukan pengukuran Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur bukan termasuk besaran Seperti kasih sayang kepada orang tua Rasa bahagia, warna, aroma, dan sebagainya Sekarang, mari kita amati gambar ketiga Andi dan Lucy sedang melakukan pengukuran panjang sebuah meja Pada kegiatan pertama Andi dan Lucy melakukan pengukuran panjang meja menggunakan jengkal tangan Dengan demikian, mereka berdua harus membandingkan panjang meja Dengan panjang jengkalnya masing-masing Nah, pada pengukuran ini jengkal digunakan sebagai satuan dalam pengukuran Lalu, Andi mengukur panjang meja dengan jengkal tangannya Didapatkan hasil 7 jengkal Andi Lucy juga mengukur meja menggunakan jengkal tangannya Didapatkan hasil 6 jengkal Lucy Kemudian, pada kegiatan kedua Andi mengukur panjang meja menggunakan mistar Didapatkan hasil 100 cm Lucy juga mengukur panjang meja menggunakan mistar Dan didapatkan hasil yang sama, yaitu 100 cm Yuk kita analisa data hasil pengamatan Andi dan Lucy Ternyata, saat diukur dengan jengkal tangan Hasil pengukurannya berbeda Sedangkan saat diukur menggunakan mistar Hasil pengukurannya tetap sama Nah, satuan yang menghasilkan nilai ukur berbeda Antara satu orang dengan orang yang lain ini Disebut dengan satuan tak baku Contohnya, jengkal, depah, langkah, tali, dan sebagainya Sedangkan satuan yang menghasilkan ukuran yang sama Meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda Disebut satuan baku Jadi, satuan baku adalah Satuan yang disepakati bersama Untuk semua orang dan berlaku secara internasional Tujuan menggunakan satuan baku ini Untuk menyeragamkan hasil pengukuran Contoh satuan baku diantaranya Meter, kilogram, dan second Sahabat IPA, besaran juga terbagi menjadi dua Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok adalah Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu Dan tidak diturunkan dari besaran lainnya Ada tujuh besaran pokok Yaitu Panjang, satuannya meter Masa, satuannya kilogram Suhu, satuannya kelpin Arus listrik, satuannya amper Waktu, satuannya second Intensitas cahaya, satuannya kandela Dan jumlah zat, satuannya mol Terima kasih telah menonton! Sahabat IPA, besaran selain dari tujuh besaran pokok ini Dinamakan besaran turunan Besaran turunan adalah Besaran yang satuannya diturunkan berdasarkan besaran pokok Yuk kita lihat beberapa contoh besaran turunan di dalam tabel berikut ini Yang pertama, luas Satuannya meter persegi Luas ini didapatkan dari turunan besaran pokok panjang Yaitu dari hasil pengalian panjang kali lebar Yang kedua, yaitu polume Satuannya meter kubik Didapatkan dari turunan besaran pokok panjang Yaitu hasil dari pengalian panjang kali lebar kali tinggi Contoh ketiga, yaitu masa jenis Dengan satuan kilogram per meter kubik Didapatkan dari turunan besaran pokok masa dan panjang Yaitu dari hasil pembagian Masa dibagi polume Dan masih banyak lagi contoh besaran-besaran turunan yang lainnya Demikianlah tadi kita telah membahas sub materi pengukuran Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Dan selamat belajar Sampai berjumpa kembali pada materi objek IPA dan pengamatannya Di bagian ketiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh